Wow, oke, kita sekarang bertemu lagi dengan saya, Afif Bonsaiat, ya, ini salah satu babon yang sangat wow, oke, wow, 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 ya, ini sangat menarik, ya, menarik bagi sebagian orang, tetapi bagi saya sangat menarik untuk menguji keilmuan kita, tingkat referensi kita sampai mana, tingkat memori kita dengan alam seperti apa dalam melakukan observasi dan mempelajari secara utuh di alam itu seperti apa, ini sebenarnya, oke, ini sebenarnya saya ingin membuat gaya whipping, tetapi gaya whipping itu tidak pernah terjadi pada pohon legundi, ini masalahnya, ini masalah yang sebenarnya harus kita pecahkan pada hari ini, kalau kita tidak mau membuat suatu karya seni bonsai dengan gaya whipping, ini sebenarnya harus disesuaikan dengan karakter pohonnya, ya, kalau legundi ini tidak bisa, saya mengatakan, saya tidak punya alasan ilmiah dan tidak memiliki cukup referensi dan tidak pernah menemukan alasan bisa gak secara hukum alam legundi itu dijadikan sebagai seni bonsai dengan gaya whipping, kalau menurut saya pribadi tidak, karena saya selalu berpatokan pada yang namanya hortikultura, saya pernah menemukan suatu pohon yang disebut dengan trem besi, trem besi itu kalau di bahasa madurakan itu pohon kankaju ojen gitu kan, kalau bahasa maduranya, itu saya pernah menemukan di banggalan dengan gaya miring, lalu kemudian semua perhentian itu turun ke bawah, ya, itu saya tidak tahu disebabkan oleh faktor apa gitu kan, kalau ngomong tentang secara genetik, ataupun memang karakter dari pohonnya tidak, ya, pada umumnya grand besi itu tidak seperti itu, pada umumnya ya, jadi biasanya itu terjadi, gaya-gaya whipping itu terjadi pada kayu putih, ya, pohon kayu putih, itu mungkin karena disebabkan oleh banyaknya daun yang tumbuh, ya, karena memang daunnya itu rapat-rapat dan agak sedikit tebal, kemudian perhentian yang tumbuh itu, itu masih lunak, masih, apa ya, tidak keras, sehingga bawaannya itu banyak di bawah, terpengaruh dengan beratnya daunan itu, sehingga secara keseluruhan itu perhentian dan perdaunan itu juga ikut ke bawah, gitu ya. Nah, ini saya jadikan sebagai karya seni bonsai yang dengan gaya yang miring, ya, atau bukan selecting kalau seperti ini, ya, tetapi sudah masuk pada semi kasket, ya, tetapi saya ingin tekankan kepada teman-teman, dalam mendesain suatu bonsai, jangan pernah terjebak dengan lima gaya dasar bonsai, cukup kita ketahui bahwa lima gaya dasar bonsai itu adalah lima gaya dasar yang harus kita ketahui sebagai dasar pijak kita, karena memang di alam itu terjadi seperti itu, tetapi dalam mendesain bonsai, untuk membuat suatu karya yang berbeda, yang lebih wow, yang lebih berkesan, yang lebih greget, yang lebih bercerita, berkesan, dan sebagainya, kita jangan terkumpung dengan lima gaya dasar bonsai, ya. Bebas kalian berkarya, tetapi harus mempelajari untuk disiplin-disiplin ilmunya, mulai dari ilmu botani, kemudian di ilmu botani itu ada sub-subnya, ada fisiologi tanaman, ada morfologi tanaman, kemudian kita mengenal yang namanya hukum hortikultur ataupun hukum alam, kemudian estetika seni, nah, estetika seni ini adalah suatu konsep, ya, yang di dalamnya itu memuat yang namanya tekstur, kontur, garis, kemudian gaya, gitu kan, komposisi, perspektif, dimensi, keseimbangan, ya. Nah, ini penting bagi teman-teman untuk membuat suatu karya yang jauh lebih bagus, dan bisa dinikmati oleh penikmat yang, dan bisa berbicara dengan penikmat, ya, itu. Oke? Tapi jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share. Wow, 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 sudah jadi, guys. Ini sudah jadi bonsai yang sangat ekstrim, keren, dinamis, oke? Ini salah satu babon yang mungkin kurang bagus, ya. Tetapi ketika saya coba desain seperti ini, nah, ini sudah ada drama alam yang wow, 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 gitu ya. Nah, jadi, ini salah satu drama alam yang indah menceritakan suatu bonsai yang sedang kena longsor, jatuh, ya, kebawah, kemudian di sini juga mati, di sini juga mati, tapi yang hidup di depan. Ya, maka kalau hidup di depan, maka otomatis dari pergerakan yang sangat enjoy dan dinamis ini, kita membuat suatu gerakan komposisi, gerakan komposisi yang sangat indah, yang sangat dramatis, ya. Sehingga dari gerakan ujung komposisi, ya, komposisi gerak seperti ini, ini menunjukkan suatu gerakan yang sangat bagus, ya. Seperti ini, kita lihat secara keseluruhan, oke? Oke, 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 keren, 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 keren. Salam Seni Bonsai Indonesia, Pomsby Berkarya, Komunitas Moda Seniman Bonsai Indonesia, Spirit Black Wire, semangat mengawat, oke? Terima kasih telah menonton!